Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Keluarga berjalan-jalan tapi diceritakannya dari teras rumah di Bintaro Dan di Bintaro ini saya punya hewan piaraan macam-macam Jadi nanti ada suara-suara soundtrack gitu lah Suara riaraannya saya Cerita hari ini saya masih bercerita ketika ke Australia Bersama dengan anak bungsu Di kota Bolet saya ingin napi rumah taman saya Dimana mobilnya banyak sekali Saya diberi kesempatan untuk mencoba mobil-mobil mewahnya Tapi waktu itu karena anak saya baru pertama kali Perth Ya kalau saya udah beberapa kali Maka kita ingin ngajak dia jalan-jalan keluar kota Dari kota Perth ada dua destinasi yang disarankan Yaitu Pinnacle dan Wave Kalau suka dengan alam Pinnacle arahnya berbeda 260-250an kilo Yang Wave 320an kilo Berduanya jauh Jadi hari yang berbeda Tapi jangan takut jarak kalau di Australia, Eropa, Amerika Karena disana jalan itu sepi Bahkan bukan jalan tol aja kayak jalan tol Apalagi Australia Penua sih gitu gede Kayaknya lebih banyak kambingnya beda manusianya Jadi kita di jalan ketemu kanguru Tapi mau ketemu mobil lain aja Jarang-jarang banget Waduh Tapi ya asik aja Jangan bisa santai, gak tegang Karena gak ada mobil yang nyalip kita Atau kita harus nyalip orang lain Jarang ada tapi jarang sekali Pinnacle Ya pin, jarum Itu adalah gurun Di tengah-tengah hutan Di sekitarnya yang hijau Lalu ada gurun Dan di gurun pasir putih itu Muncul batu-batu warna coklat Wah menurut saya artistik banget Kalau ada pernah ke Turki Ke Kapadokia Nah mirip Tapi memang Kapadokia Batunya gede banget Sampai ada bisa dibuat gua atau rumah di dalamnya Kalau di Pinnacle ini Ada yang segede tikus Ada juga yang segede gajah Dan jumlahnya ribuan Ada juga yang bilang Bukan kayak Kapadokia Pak Itu kayak kuburan masal Zaman dulu Betul Di situ pernah menurut sejarah Suku Aborigin Pernah berkomunitas Berkomunal Dalam jumlah yang banyak Sebagai tempat mereka tinggal Ribuan tahun yang lalu Lalu sekarang menjadi kawasan wisata Ada kayak guest house Atau ya kafenya lah Kayak tempat namanya Tourist center-nya gitu ya Kita bisa makan Minum di situ Ada cenderamata Tapi Pinnacle-nya sendiri Sebagai sebuah Pemandangan alam Yang unik Karena bebatuan yang besar Lalu menjadi sebuah Seperti pin Kayak jarum Kecil Lancip tinggi gitu Karena tergrus oleh erosi Ya sebagian lapuk Tapi sisanya yang keras Tetap bertahan selama ribuan tahun Hari esoknya Kami pindah ke Wave rock Kalau tadi ini batunya kayak jarum Sekarang batunya kayak ombak Dua-duanya batu Tapi bentuknya sangat berbeda Wave rock Ngeguadeh sekali Dan masih besar Tapi dindingnya Dinding batu yang kena ter-erosi Membentuk bentuk Alur-alur Seperti ombak Yang cukup besar Dan panjang Kita bisa foto di ujungnya Maka belakangnya itu ombak Seperti ombak Yang panjang sekali Naik ke atas batu Saya naik ke atas batu Dan melihat pemandangan Yang luar biasa Di dua tempat ini Saya mau cerita Mengenai kejadian Yang saya Atau kita alami Itu pertama kali Saya Di luar negeri Nyetir sendiri Ya Tidak ikut Pakai tur Ataupun tidak naik Kendaraan umum Biasanya kalau kami Tur juga Ya kemana pergi Naik kereta Nah MRT Tapi ini kita setir sendiri Australia gitu ya Jalannya lurus Sepi Tapi ada speed limit Itu bagi saya Orang sanguin Yang suka Seruntulan Misalnya gitu Kayak penderitaan ya Maksimum 100 nih Padahal jalannya sepi nih Tapi kita belajar Untuk mentaati peraturan Aduh Makanya pergi Jaraknya 250 kilo Gitu ya Itu sekian jam Nah hari kedua Lebih jauh 350 kilo Beda 100 kilo Tapi lebih cepat Kenapa bisa lebih cepat gitu Dapat ilmunya Dari teman saya Yang di Australia Dalam kota Bapak lewat 5 poin Menjadi batasnya 70 mile Bapak 75 Bapak ke jepret kamera Tapi kalau di luar kota Itu 5 sampai 10 Gitu ya Karena memang Pemerintah juga Seperti ada Sebuah toleransi Dan yang tahu itu adalah Orang lokal Tamu mana tahu gitu ya Di sini 5 poin Di mana 10 poin Toleransi itu pun Juga tidak dipublish Tapi mereka Hidup di situ Tidak kena jepret Jika Lewati skala Lama-lama jadi tahu Gimana tahunya Pak Yang di sini poinnya 5 atau 10 Paling gampang Pak Ini cara paling gampang Ikuti orang lain Plat lokal Orang lokal Bapak ikuti Pasti aman Maka di hari yang kedua Perginya lebih jauh gitu ya Ada plat lokal Mobil double cabin Yang biasa dipakai oleh orang Petani di sana Naiknya double cabin Wah nyalip saya Tempel Tempel terus Tempel terus Kamera kan pasti dari depan Kita sembunyi di belakangnya Kalau saatnya terkena Tapi beruntung waktu itu Itu sudah berapa ratus kilo Itu nempel Ternyata Menuju arah yang sama Ternyata betul gitu ya Pulang Indonesia Gak ada surat cinta Nah beberapa orang Pergi ke luar negeri Sema mobil Sampai Indonesia Dapat surat cinta Apa itu? Tagian Bahwa Anda melanggar Ini, 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 ini Gitu ya Waktu sema mobil Jadi kita boleh Perfeksionis Seperti saya hari pertama Perfeksionis gitu ya Ikuti peraturan Hari kedua Nabrak-nabrak sedikit Tapi nabraknya berhikmat gitu ya Mengikuti orang lain Orang lokal Ada di situ Jadi Memang sebenarnya Yang esensi yang saya mau ceritakan Apalagi dalam keluarga berliburan Itu sikap fleksibel Kalau misalnya keluarganya Karena pasti beda-beda ya Misalnya suaminya Suka mencoba Ya gak apa-apalah Nambah lima mile Gak apa-apalah gitu Istrinya perfeksionis Udah janganlah Nanti kena tagian Tagiannya mahal lagi Apalagi istri yang Kredit-kredit yang digesek Gara-gara kecepatan Bisa berantem Gara-gara berantem Liburan jangan dinyak-nyak Nikmat Istri saya lihat Saya nempel orang lain Dia bukan marah Tidur Istri saya orangnya Gampang tidur Anak nomor tiga juga Nempel bantal Kayak mamanya gitu Tidur Tapi saya sendirian nyetir gitu ya Ada temen Tempel aja Temen nyetir gitu kan Temen perjalanan Gak kenal Namanya mobil orang lain Tapi istilahnya itu temen Apalagi temen ini Penting banget Kalau malam hari Karena kalau belak-belak-belak Depannya ada mobil Itu kita bisa Antisipasi kan Oh habis ini belak kanan Coba gelap bulita Betul loh di Australia Bisa gelap bulita loh Karena memang Kalau di kota Jangan tanya Lampunya dimana-mana Tapi di luar kota Rambu-rambu lalu lintasnya Itu bukan hati-hati Sekolah Hati-hati menyebrangga Kanguru Kalau kita di belakangnya orang lain Aman Itu mengikutinya juga dengan Bijaksana Dalam jarak tertentu Tapi orang lain di depan kita Itu menjadi seperti panduan Jalan ini Habis ini Belaknya kemana Itu kalau bagi saya Setiap malam Paling enak ngikutin orang lain Di belakangnya orang lain Jangan malam Wah ini paling depan Dalam kegelapan Dan gak tau Tiba-tiba belak Tiba-tiba jurang Itu lebih berbahaya Kita hidup ini Kombinasi Kita perfeksionis Kita ikuti peraturan Itu membuat kita lebih aman Tapi terlalu perfeksionis Juga menjadi hidup ini Kayak penjara Dan bisa bertengkar Dengan anggota keluarga Yang kecenderungannya mencoba Maka yang kecenderungannya mencoba Belajarlah mencoba Dengan cara yang tetap Masih ada bijaksananya Jadi dalam kita berumah nangga Kita perlu Mendidik anak ikut peraturan Kita mendidik anak Perfeksionis Mencapai target-target Achievement Yang semestinya bisa Menjadi bisa Tapi juga kita perlu Mengajarkan fleksibilitas Karena sikap fleksibel Itulah yang memampukan Seseorang menghadapi Keadaan yang tidak Seperti diharapkan Berhadap juara Enggak juara Butuh fleksibel Tapi fleksibilitasnya Berdasarkan data Bagaimana mengkombinasikannya Kapan perfeksionis Kapan fleksibel Lihat tempat Lihat waktu Apa nih artinya Bijaksana Nah itu esensinya Perfeksionis dan sikap fleksibel Dikombinasikan dengan Kebijaksanaan Tapi bijaksana Karena tahu Ini esensi yang dibawa Dalam keluarga Dalam parenting Dalam mendidik anak Mendidik diri sendiri Per dalam pengetahuan Karena pengetahuan Akan menopang Mendorong kebijaksanaan Dalam kebijaksanaan inilah Kita bisa mengelola Dua hal yang Sepertinya berbeda Atau bertolak belakang Tapi kita menggunakan Tepat pada waktunya Kapan kita perfeksionis Kapan kita harus Benar-benar Harus Gak boleh Tidak Kalau dalam parenting Ketika anak Salahnya berupa dosa Ya moral Itu saatnya Kita perfeksionis Dosa adalah dosa Salah adalah salah Tapi ketika dia Berupa fashion Hanya bajunya Model begini Model begitu Kita fleksibel Hanya berupa hal teknis Kita fleksibel Cara kita fleksibel Tapi hal prinsip Benar dan salah Kita radikalis Kita perfeksionis Itu namanya Kita bijaksana Menerapkan Kapan perfeksionis Kapan fleksibel Dengan demikian Kita bisa Mengelola kehidupan Khususnya rumah tangga Kebersamaan itu Menyenangkan Itulah inspirasi Hari ini Sampai jumpa Dalam episode selanjutnya Salam dasyat Bahagia Luar biasa Sampai jumpa